Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore adik-adik Berjumpa lagi disini dengan Mbak Dwi Nah disini pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang Sistem Pernafasan Nah Seperti yang kalian tau Kalau misalnya bernafas Itu adalah kegiatan Yang hampir setiap hari kita lakukan Sebelum itu Mbak Dwi ingin tau nih Kira-kira itu bernafas itu apa sih Jadi bernafas itu adalah Kegiatan menghirup O2 Dan mengeluarkan CO2 Dan uap air Berarti kalau misalnya kita bernafas Kita melakukan kegiatan Pertukaran antara O2 Dan CO2 Nah pernafasan Itu ada dua jenis Yaitu ada eksternal dan internal Kalau eksternal Itu adalah pertukaran antara O2 Dan CO2 Dari udara Dalam alveotus paru-paru Dengan darah yang berasal dari kapiler Darah Sedangkan kalau misalnya Pernapasan internal Itu adalah Pertukaran antara O2 Dan CO2 Yang terjadi Antara Darah dari kapiler darah Dengan sel-sel Jaringan tubuh Nah Kalau misalnya kita bernafas Kira-kira tujuannya itu apa sih Jadi tujuan dari bernafas Salah satunya itu adalah Memperoleh energi Yang terkandung di dalam Makanan Nah untuk reaksinya Itu ada Makanan Ditambah dari O2 Oksigen yang kita hirup Akan menghasilkan energi Ditambah dengan CO2 dan uap air Yang nantinya akan Kita keluarkan Melalui proses Ekspirasi Terus kemudian Setelah kita tahu Semental Jenis pernafasan Dan juga tujuan bernafas Yang selanjutnya Kita akan belajar Dentang alat pernafasan manusia Jadi alat pernafasan manusia Itu diawali dari Rongga hidung Jadi Hidung itu merupakan Jalan keluar Maksudnya O2 dan CO2 Yang kita hirup Dan kita keluarkan Ketika udara masuk Melalui rongga hidung Itu akan mengalami Tiga proses Tiga proses itu Yang pertama Adalah penyaringan Kemudian yang kedua Itu ada Penghangatan Yang ketiga itu adalah Pengaturan kelem Bapan Jadi Diingat-ingat ya Tiga prosesnya itu ya Kemudian yang kedua Ada varin atau teka Nah varin atau teka itu Merupakan Ruang getar Untuk menghasilkan Yang namanya Suara Setelah itu Udara dari varin Akan dilanjutkan Menuju Laring Atau pantai Pemburukan Jadi di Laring ini Itu tersusun atas Tulang Rawan Dan memiliki Celah menuju Trakeak Nah selain itu Di larin ini juga Terdapat yang namanya Kita Suara Jadi Yang memungkinkan Kita bisa berbicara Selanjutnya Udara dari larin Akan dilanjutkan Menuju Trakeak Atau batang Pemburukan Nah di batang Pemburukan Ini Dia tersusun atas Tiga lapisan Yaitu Lapisan Luar Lapisan Tengah Dan juga Lapisan Dalam Kalau lapisan Luarnya Itu terdiri Atas Jaringan Ikat Sedangkan Kalau lapisan Tengah Itu dia Terdiri Atas Topolos Dan juga Cincin Tulang Rawan Sedangkan Lapisan Dalam Itu terdapat Jaringan Epital Bersilia Nah Yang selanjutnya Itu setelah Dari Trakeak Baru Nanti Udara Akan Dilegarkan Ke Ulmu Atau Paru-paru Seperti Yang kita Tahu Kalau Paru-paru Manusia Itu terdiri Atas Dua Yaitu Paru-paru Kanan Dan Paru-paru Kiri Bedanya Itu apa Bedanya Itu dari Lombus Atau Gelandir Atau Ruang Yang dimiliki Jadi Kalau misalnya Paru-paru Kanan Itu dia Memiliki Tiga Lobus Sedangkan Kalau Di Paru-paru Kiri Itu memiliki Dua Lobus Selain itu Di Paru-paru Ini juga Ada Yang namanya Kantong udara Jadi Kantong udara Yang Apa Yang kita Sebut Sebagai Alveolus Jadi Tempat Pertukaran Antara CO2 Dan O2 Itu Nanti Terjadinya Di Alveolus Ini Nah Yang Selanjutnya Adalah Tentang Macam-macam Pernafasan Kalau Misalnya Tadi Dibahas Tentang Jenis Kalau Jenisnya Itu Ada Dua Ada Pernafasan X6 Dan Internal Kalau Macamnya Itu Ada Dua Juga Yaitu Pernafasan Dada Dan Pernafasan Perut Bedanya Apa Mbak Jadi Disini Kalau Pernafasan Dada Itu Berarti Pernafasan Yang Melibatkan Otot Antar Tulang Rusuk Sedangkan Kalau Pernafasan Meruk Itu Merupakan Pernafasan Yang Melibatkan Konversi Dari Otot Di Pratma Yang Pertama Saya Bahas Pernafasan Dada Kalau Di Pernafasan Dada Itu Ada Dua Mekanisme Yaitu Ada Inspirasi Dan Ekspirasi Kalau Inspirasi Itu Adalah Kalau Kedihatan Menghirup Udara Sedangkan Kalau Ekspirasi Itu Adalah Kegiatan Untuk Menghumbuskan Atau Mengeluarkan Udara Jadi Yang Pertama Itu Inspirasi Jadi Ketika Proses Inspirasi Dalam Pernafasan Dada Ini Diawali Dari Kontraksinya Otot Antar Tulang Rusuk Ketika Otot Antar Tulang Rusuk Itu Dia Berkontraksi Maka Rongga Dadanya Itu Akan Membesar Kalau Rongga Dada Membesar Maka Tekanan Yang Ada Di Dalam Rongga Dada Itu Menjadi Kecil Daripada Tekanan Yang Ada Di Luar Sehingga Udaranya Itu Dapat Masuk Nah Sedangkan Kalau Untuk Ekspirasi Itu Adalah Ketika Otot Antar Tulang Rusuk Itu Mengalami Relaksasi Sehingga Rongga Dadanya Itu Menjadi Mengecil Kalau Misalnya Rongga Dadanya Mengecil Maka Tekanan Di Dalam Rongga Dada Itu Menjadi Lebih Besar Daripada Tekanan Yang Ada Di Luar Sehingga Udaranya Itu Akan Keluar Nah Yang Selanjutnya Itu Ada Pernafasan Perut Jadi Kalau Pernafasan Perut Itu Berarti Pernafasan Yang Melibatkan Otot Dia Fragma Jadi Kalau Misalnya Pernafasan Dada Itu Punya Dua Mekanisme Jadi Pernafasan Perut Itu Punya Dua Mekanisme Jadi Ada Inspirasi Dan Ekspirasi Kalau Inspirasi Itu Berarti Ketika Otot Diafragma Itu Berkontraksi Sehingga Diafragmanya Menjadi Datar Kalau Diafragmanya Datar Berarti Rongga Dada Ini Akan Membesar Sehingga Tekanan Udara Yang Ada Di Rongga Dada Itu Menjadi Kecil Daripada Tekanan Yang Ada Di Luar Sehingga Udara Itu Dapat Masuk Kalau Misalnya Yang Ekspirasi Itu Juga Sama Mekanismenya Jadi Ketika Otot Diafragma Itu Berenaksasi Maka Diafragmanya Itu Akan Kembali Ke Posisi Simula Yaitu Melengkung Kemudian Rongga Dadanya Akan Mengecil Sehingga Sehingga Ketika Rongga Dada Mengekir Maka Tekanan Di Dalam Rongga Dada Itu Menjadi Lebih Besar Daripada Tekanan Yang Ada Di Luar Sehingga Udaranya Itu Dapat Keluar Jadi Disini Mbak Tuliskan Kalau Penhafasan Dada Meribatkan Kontraksi Antara Dada Nah, ini adalah perbedaannya ya Kalau pernafasan dada itu dia pakai otot punang rusuh Sedangkan kalau misalnya perut itu menggunakan otot dia fragma Oke, yang selanjutnya kita akan bahas tentang volume udara pernafasan Itu ada kapasitas total paru-paru, ada kapasitas vital, ada kapasitas residu, dan ada kapasitas tidak Nah, kita bahas satu-satu Jadi kalau yang dimaksud dengan kapasitas total paru-paru itu adalah jumlah udara yang ada di dalam paru-paru ketika melakukan pernafasan secara normal Oh maaf, jadi yang dimaksud dengan kapasitas total paru-paru itu adalah jumlah udara paru-paru dalam keadaan mamar Nah, itu jumlahnya itu adalah 4500 cc Tuh, kalau misalnya kapasitas total paru-paru Kalau misalnya kapasitas vital itu adalah jumlah udara yang dapat dikeluarkan oleh paru-paru ketika paru-paru itu telah melakukan pengisian udara secara maksimal Jadi jumlah udara yang dapat dikeluarkan oleh paru-paru ketika paru-paru itu telah melakukan setelah paru-paru terisi Setelah maksudnya setelah paru-paru itu terisi secara maksimal Nah, kalau misalnya kapasitas residual itu adalah jumlah udara yang tidak dapat digunakan tetapi berada di dalam paru-paru itu jumlahnya adalah 1000 cc Nah, jadi tadi kalau misalnya kapasitas vital itu adalah jumlah udara yang dapat dikeluarkan ketika paru-paru telah terisi maksimal Itu yang bisa dikeluarkan hanya 3500 cc Sedangkan kapasitas residual itu adalah jumlah udara yang tidak dapat digunakan atau tidak dapat dikeluarkan tetapi tetap berada di paru-paru itu sebesar 1000 cc Nah, yang lainnya itu ada kapasitas residual itu adalah jumlah udara yang keluar masuk paru-paru pada pernafasan normal itu sekitar kurang lebih 500 cc Nah, biar kalian itu paham tentang apa yang tadi enggak jelaskan, coba buka buku kaji latihnya itu halaman 1 Yang pertama kita bahas nomor 1 ya, berikut ini termasuk alat pernafasan kecuali Yang pertama, yang A rongga hidung berarti masuk ya Yang B kerongkongan, C itu burungan, D berungkus Berarti yang bukan itu adalah B Jadi, kalau kerongkongan masuk ke dalam sistem pencernaan Yang nomor 2, paru-paru manusia terdiri atas paru-paru kiri dan kanan Pernyataan yang benar adalah paru-paru kanan terdiri atas 2 gelambir Salah Paru-paru kiri terdiri atas 1 gelambir Salah Paru-paru kanan terdiri atas 3 gelambir Benar Paru-paru kanan dan kiri sama-sama terdiri 3 gelambir Itu juga salah Berarti jawabannya yang nomor 2 adalah C Bagian sistem pernafasan yang memiliki pita suara adalah Tadi mbak jelaskan kalau di laring itu selain tersusun atas pulau rawan Dan memilih si celam menuju terakhir Di laring itu juga terdapat yang namanya pita suara Berarti yang nomor 3 itu jawabannya adalah yang B Laring Nomor 4 Bagian sistem pernafasan yang tersusun banyak tulang-tulang rawan adalah Jadi yang banyak mengandung tulang rawan Itu jawabannya ada di laring Berarti yang nomor 4 itu adalah yang B Kemudian yang nomor 5 Itu ketika sedang makan Makanan yang tidak bisa masuk ke temborokan Dengan mudah Karena manusia memiliki kakuk Nah kalau yang A itu epiglotis B trikuspidalis C itu bikuspidalis D filorus Jadi nomor 5 itu jawabannya adalah A Yaitu epiglotis Kemudian yang nomor 6 Pernafasan pada manusia mencatur 2 proses Antara lain ada pernafas yang A Pernafasan internal dan eksternal B pernafasan seluler dan internal Yang C pernafasan dadah dan eksternal Yang D pernafasan perut dan internal Jadi pernafasan itu malah mencatur 2 proses Itu pernafasan eksternal dan internal Berarti jawabannya itu adalah yang A Nah untuk kalian di rumah ya Itu kan kaji latinya itu kan sampai halaman Sampai nomor 17 Jadi nanti bisa kalian coba dikerjakan di rumah Semisal nanti kalian itu mengalami kesulitan Di saat mengerjakan Kalian bisa langsung chat di grup Nanti kami sebagai tentor akan membantu adik-adik Dalam mengerjakan soal yang dianggap susah Jadi sekian penjelasan yang bisa mbak disampaikan Kurang lebihnya mbak mohon maaf Tetap semangat walaupun belajar di rumah ya Mbak Akhiri Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih